Intro Sebenernya Richies kalau dijodohkan dengan A, B, C, X, Y, Z itu fine-fine aja Asal selagi tidak terlalu berlebihan dan tidak mengganggu ranah pribadi yang amat sangat berlebihan ya Karena kalau berlebihan juga maaf agak sedikit risih gitu Karena kok kesannya mereka lebih tahu gitu daripada kita yang menjalankan Padahal yang terjadi gak seperti apa yang mereka lihat gitu Jadi kalau misalnya ada sipar atau dijodohin minta doanya aja Dan aku sama Arus juga masih berteman bayi sampai sekarang juga masih kontekan Masih saling hubungin bahkan kedepannya ada proyekan apa bareng kita hubungin juga bareng-bareng Nyaman gak? Sama siapa aja nyaman? Sama emasnya juga nyaman Sama omnya juga nyaman Sama media sama tv nyaman Sama youtube nyaman Tapi pengennya kayak gimana sih? Kriterianya gitu Yang lain Tapi kan ada program bertiga nih kan? Kalau gak salah kan? Iya, belum tayang juga sih Iya, kan pilotnya kan belum masuk Artinya kan akan ring kebersamaan ya Nah ketika fans kamu semakin menunggu Hujan om Belum Kita saling support aja sih Jadi Om Eja mau bikin apa saya support Bang Haris mau bikin apa Rekis support Rekis bikin apa juga mereka berdo support Jadi kita benar-benar saling support profesional dalam bekerja gitu aja Tapi kan ada support juga dari Hercis Fans Dari Hercis juga ada support Dari semuanya ada support Dari keluarga ada support Jadi kita Alhamdulillah lagi menambung banyak support dari netizen-netizen Jadi yang lain minta doanya Tapi Aris sendiri udah kenal apa keluarga Aris ya? Kalau udah sejauh itu apa? Hujan? Yang lain Ada lagi Ada lagi, Kak? Tapi kemarin sempet buka kado bareng pas kadonya ulang tahunnya Aris ya? Iya, karena atas permintaannya Bang Haris Jadi kalau misalnya Rekis diundang Jangan kan sama Hars sama siapapun yang undang Insya Allah Rekis penuhi undangannya datang gitu Tapi spesial banget itu, Pak Haris ya? Mertabak kali ya Ayo om, apa lagi om? Hujan om? Pempir lagi sih Manajer saya mau ke Indonesia habis ini, yuk Tapi itu kado-nya apa yang menarik kemarin? Dibuka kado yang paling berdiri Loh, saya gak tau Saya kan ikan Tanya mah Aris dong Kan kado-nya dia Tapi selama di jodoh-jodohin gini Dampaknya apa sih ke kamu? Maksudnya Ada dampak gak? Dampak negatifnya mungkin Sejauh ini enggak sih Karena Aris juga gak terlalu bacain komentar Tapi mungkin yang sepenglihatan doang Banyakan yang mensupport Atau mungkin banyak yang kasih masukan Jadi aku juga bisa belajar dari Komentar-komentar teman-teman yang lain juga Karena Gak bisa dipungkiri Kita juga hidup karena mereka kan Mereka yang udah nonton Mereka yang udah subscribe Yang udah follow Jadi justru berterima kasih banyak banget Sama netizen Banyak positifnya berarti Oh maksudnya dijemput Ini ojek online Dampak positifnya banyak ya Pak? Dampak positifnya banyak Dampak positifnya banyak Apapun komentarnya Aris selalu baca itu Dengan pikiran positif Jadi nanggepinnya juga positif-positif aja Saling support aja yang penting Aris merasa risih gak sih jodoh-jodohin gitu? Tergantung Ini udah pernah dibahas kemarin Nonton aja yang episode kemarin ya Om Moen Masalah itu mau lewat sini ya Makasih ya semuanya ya Terima kasih